jangan tahu cepat bicara gitu ya karena ini kan yang dihadapi adalah anak-anak yang hebat suara saya bisa terdengar Pak bisa Bu baiklah sekarang waktunya saya serahkan kepada Pak Agung terima kasih Bu Sada oke selamat pagi halo ya sekarang kita belajar pertama belajar apa belajar matematika ya minggu lalu kita sudah belajar segi 4 segi 4 ya ya ingat lalu sudah ya nah sekarang kita akan belajar tentang segi 3 dan lingkaran oke nah sebentar sebentar terima kasih segitiga dan lingkaran apa itu segitiga dan lingkaran siapa tahu siapa tahu segitiga itu adalah bangun datar yang memiliki tiga sisi oke nah sisinya mana saja nih lihat lihat ya sisinya itu ada sisi ada tiga satu dua tiga dan ada tiga sudut sudut tiga sudut kita lihat ya satu dua 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 tiga oke oh ya lalu apa itu lingkaran 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 adalah bangun dasar yang memiliki sisi lengkung sisi lengkung ya dan tidak ada sudut tidak ada ya ya kosong betul tidak ada sudut ya nih kita lihat ya boleh dicatat anak-anak sambil dicatat sambil dicatat tidak ada tidak ada nah kita lihat macam-macam macam-macam tidak ada banyak ya lanjut ya ya nah kita kan lancar 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 nah ini kegitiga apa tidak apa tahu apa kita boleh apa kegitiga panjang kita boleh lewat apa nama apa sepert kegitiga sama sisi tetap sama panjang 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 tersama nama Dan 3 uang sama su gang nama ju�co gitu kemudian ada segitiga apa ini segitiga apa rohim oh iya betul sama kaki ya nah segitiga sama kaki sebab sebab ini panjang kaki-kakinya itu sama ya sudutnya sama siapa tahu siapa siapa tahu adit siapa tahu segitiga tumpul pan pan kita lihat ya segitiga sembarang 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 sebab panjang sisinya tidak sama beda-beda semua ya ini sudutnya sudutnya juga beda beda sama ya tahu lihat tidak 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 sama oh kaki-tahu lalu sisinya juga tidak sama sisinya juga tidak sama teman-teman sahabat teman-teman belajar ini sisinya ini panjangnya tidak sama ya ya oke ya jadi jadi namanya segitiga sembarang oke ya oke lanjut ya lalu berdasarkan sudut sudutnya ada tiga segitiga ya yang pertama pertama segitiga siku-siku ya segitiga siku-siku ya kenapa sebab ada sudut siku-sikunya ya ya ini sudut siku-siku 90 derajat ya lalu lalu ada lagi apa ini apa siapa tahu pian tahu pian tahu segitiga apa tumpul tumpul ya nah segitiga tumpul apa sebab sebab sudutnya sudutnya sudut tumpul ya bukan siku-siku kan ya ini sudutnya kumpul ya lebih dari 90 derajat ya lebih boleh 100 bisa 120 ya itu namanya segitiga tumpul ya oke selanjutnya ada apa lagi ya lihat siapa tahu segitiga apa segitiga tahu nama segitiga apa oh iya betul adit ya adit betul betul segitiga lancip ya segitiga lancip sebab sudutnya itu sulit ya kurang kurang dari 90 derajat ya bisa mungkin 60 derajat mungkin 75 derajat ya nah jadi jadi itu namanya segitiga lancip semua sudutnya lancip ya ini sudut-sudutnya lancip ya lihat ya ya di bawah oke lancip semua nih satu dua tiga semua sudut nya lancip sudut di bawah 90 ya tahu ya Dina tahu ya tahu oke nah sekarang kita belajar menghitung duas duas dan keliling segitiga ya sudah tahu atau belum sudah tahu oh lupa ya oke tidak apa-apa oh belum tahu Nisrina ya tidak apa-apa Nisrina masih kelas 10 oke duas dan keliling segitiga ya nah duas duas segitiga siapa tahu rumusnya apa Nohim ingat gak rumus apa rumusnya adalah nah setengah alas alas ini yang bawah dikali sama tingginya sama tingginya ya atau atau boleh alas kali tinggi bagi dua ya boleh nah ini nengar nah nanti kita coba ya sekarang boleh ditulis tulis boleh biang biang sudah tahu biang abil tahu ya saya oke lalu ada lagi nah ini keliling keliling segitiga keliling itu kemarin apa kemarin jumlah jumlah dari sisi sisinya ya jumlah jumlah dari sisi sisinya ya sehingga rumusnya adalah rumusnya ada adalah A A tambah B tambah C oke itu ditambah ditambah semua ya kalau keliling ya kalau keliling semua ditambah ya tahu ya nah sekarang kita coba ya coba ambil pensilnya boleh disumlah dua segitiga samping bisa ya apa bisa terus dulu diketahui apa diketahuinya ya siapa bisa siapa bisa kita tahu dulu dah alas berapa sebentar ya sebentar ya sebentar Pak Agung sambil membantu kalian oke boleh sama-sama kita tulis dulu diketahui oke alasnya sama dengan berapa alasnya berapa 12 ya 12 ya ya 12 cm ini alas ini alas ya oke tahu ya sekarang apa lagi yang kita ketahui tingginya tinggi sama dengan berapa tingginya 6 betul nah lalu kita jawab berapa ya setengah kita masukkan dulu rumusnya rumusnya apa kita ingat setengah kali kali alas kali tinggi ya sama dengan berapa setengah kali alasnya berapa alasnya 12 ya 12 kali tingginya berapa 6 boleh dicoret ya ada berapa 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 boleh coret coret itu 6 ya betul betul 6 kali 6 berapa dengan oh ya betul ya Ical betul Rohim betul Misrina berapa Misrina berapa 6 kali 6 berapa 11 11 oh ya ya dapat betul 3 26 ya 26 oke betul hebat buktangan dulu dong terus selanjutnya jawab lagi soalnya satu lagi mulai keliling keliling segitiga nah kita ketahui dulu siapa yuk boleh mencoba kita tulis ketahui A sama bentar ya A sama dengan berapa 6 B A N D 6 jawab apa jumusnya tambah 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 ya siapa sudah oh ya 13 bagus ya rohim betul ya oke betul ruwian ruwian abjil bagaimana ya 13 13 ya 13 oke sudah 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 bisa sudah ya oke sekarang kita lanjut ke lingkaran lingkaran nah lingkaran ini agak susah agak sulit kamu coba fokus ya oke lingkaran lingkaran lihat ada titik titik kecil nah itu namanya titik pusat pusat ya yang garis dari titik pusat dari sini menuju lingkaran sisi lingkaran kita kita sebutnya adalah jari jari ya nah dari titik pusat ke lingkaran ini namanya jari jari oke nah jari-jari itu jari-jari itu kita tulis dengan lambang R R kecil ya R R itu jari-jari nah ini kalian bisa lihat P itu titik pusat ya sedangkan R itu adalah jari-jari-jari nih jari-jari ya nah jari-jari itu adalah setengahnya diameter diameter nanti kalian akan tahu setengahnya boleh ditulis dulu boleh ya ada apa mau menulis boleh ya oke sudah nah kemudian lihat ada huruf D huruf D itu panjang ya nah jarak dari titik suatu titik pada lingkaran ke titik lain melewati melewati titik pusat itu namanya namanya diameter diameter ya tahu ya ya kita tulisnya D ya nah diameter diameter lingkaran sehingga sehingga dapat disimpulkan bahwa diameter itu adalah dua kalinya jari-jari ya dua kali jari-jari ya sebab nih satu satu dua dua ya ini pagung batu ya ya kenapa dua kali jari-jari dua kali nih ya pagung tadi kita pakai detail ini kan R berarti ada dua ada dua R-nya ya seperti meter sama dengan dua kali jari-jari ya paham tahu ya jari-jari tahu apa misrina apa nah rohim tahu ya sementara dakwa menulis kita boleh siapa mau bertanya boleh sudah ya sudah cukup oke sudah ya nah kita lihat lagi lingkaran itu juga ada variasi ada banyak kita lihat belum tunggu mulai dulu maaf dua sekarang ya nah dua dua sama belakang P kali R angkat dua ya ini kita sebutnya dengan P ya sebutnya Terima kasih. Nah, jadi itu 3,14 atau 22 per 7. Boleh, hebat. Nanti kita coba. Sekarang, kamu tulis dulu. Tulis. Sudah. Dapat. Sudah. Sudah. Sina menulis. Lalu keliling. Keliling di kanan. Dua kali pi. Kali jari-jari. Atau boleh. Pi. Dikali diameter. Ya. Ya. Boleh. Berarti berapa? Dua kali. Dua-dua. Kertuju. Nanti dikali jari-jarinya berapa? Ada tempat panasnya. Oke. Boleh dicatat dulu? Dicatat. Ini Pak Agung lagi ngasih materi. Dia mau belajar. Ya. Oh iya. 14. Habis tulis. Nanti lupa. Eh, eh, eh. Maaf, maaf, maaf. Uji, iya, maaf. Sudah belum? Tak sih, lihat sih. Sudah. 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 Adil. Boleh ditulis? Sudah. Sudah. Sudah, ya. Sudah. Sudah lanjut, ya. Sudah lalu. Variasi lingkaran. Sudah ada. Sudah. Sudah. Sudah tahu. Sudah. 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 Sudah ya? Lalu lagi. Sudah. silah. Sudah. Sudah. Hai setengah setengah lingkaran lalu ada siapa tahu abil tahu gambar apa enggak tahu oke 3 per apa tahu ya apakah sama tidak sama ya tidak sama beda Nah untuk mencari mau luas dan kelilingnya rumusnya sama berarti cuma ditambah ditambahin 1 per 4 kali PR kuasa ada yang pertama tinggal ditambahin 1 per 4 karena itu bukan lingkaran bukan ya tapi 1 per 4 lingkaran makannya untuk mencari luasnya kita hitung pakai 1 per 4 di kali R ya begitu juga dengan kelilingnya 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 1 per 4 di kali 2 kali P kali R ya Nah dengan begitu juga dengan setengah lingkaran setengah lingkaran rumusnya berarti sampai setengah setengah kali P kali R kuadrat R kuadrat tahu ya R kuadrat itu R dikali R ya tahu ya boleh oke oke itu juga dengan yang 3 per 4 oke 3 4 sekarang 4 5 5 5 6 6 9 9 9 10 10 10 10 10 9 10 11 11 12 13 11 12 14 16 15 15 Ya, kita coba Hitunglah Buat Lingkaran Kita cari tahu dulu Diketahui dan dijawabnya Apa air ini Waktu itu Diketahuinya apa ini Diketahui apa Air Jari-jarinya Dari Oh iya Betul Oke dulu Jari-jari berapa Pak Agung bertanya Pak Agung bertanya Berapa 14 ya 14 cm Oke Saya jawab nih Rumusnya Buat Nah ini Pi-nya berapa nih Halo B-nya 0,14 Atau 22 per Jum Noim I-nya kita pakai 22 per 7 ya Dua Dua Kita masukin ya Sini kita masukkan ya Ver Ava Oke, kita mulai 5 menit lagi Mau berapa ada, Pak? Oh, berapa ada? Siap, Pak. Siap, Pak. Dua-dua Kali Atlas Siap, Pak. Siap, Pak. Berapa, Rohim? 6 100 Betul nggak? Ya, betul. Jangan lupa, satuannya sentimeter persegi ya, karena kan dikali dua, oke? Oke ya, sudah? Pak, gue hapus nih. Sudah, sudah ya? Sudah, sudah ya? Sekarang lagi latihan yang kedua. Hitunglah Keliling Oh, segitiga. Maaf ya, ini seperti lingkaran Ini, Pak, gue kasih dulu ya E E λ Alright, 골�cros hin erson Siap, ori 該 Terima kasih. 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 Sudah tadi benar ya, 24. Caranya seperti ini. Nah, lihat. Lihat di tengah. A x A x A. Lihat di tengah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Siapa yang betul? Ohim, ya betul. Bagus. Sudah apa? Betul ya Oke Lanjut nomor berikutnya Sekarang Hitunglah keliling Keliling segitiga Berikut Ayo Boleh dicoba Berapa Berapa 34 Oh bukan Ininya yang sisi AB berapa Sisi 11 ininya Berapa Itu baru sisi AC Ditambah BC Kurang satu lagi Rina Ada dua sisi Dek Rina Yang sama Ya betul Sama ya Sama Ya sama Wian Betul Sekarang hitung Sama 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 As 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 Siapa yang sudah? Lina? Sudah? Oblong Kemudian sudah Ambil Sudah Tuh pagu mau melihat, siapa yang sudah? Lihat Siapa yang sudah? Lihat Hadir Sudah Sudah Tidak apa-apa Tidak apa-apa Salah Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dulu bahwa CA sama dengan BA gitu. Untuk memperjelas lagi. Itu kan untuk menunjukkan kepada mereka bahwa sisi AC sama dengan AB dibuatkan dengan tulisan merahnya. Ya boleh begitu. Adit mau menulis? Boleh. Bukan. Ayo. Sama ya. Masih ini. Sama AB. Sama. Ya. 50. Yang tadi sudah benar ya. Tidak. Tidak. Oh. Tidak dimatiin. Tahu ya. Sudah benar. Sudah betul ya Kan kaki Sama Apa Tuh Kalahnya anjirin dulu katanya Kayak apa manjirin Lagi di cendak Lagi di cendak Lagi di cendak Gimana Pak Agung Atau ini langsung saya kasih Jauhkan aja ya Bu ya Oh boleh Iya Ya lihat ya Luasnya Lagi di cendak 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.